Tim Nas U22 berhasil menaklukkan Mongolia pada laga kedua fase grup kualifikasi Piala Asia 2018, Jumat 21 Juli. Kemenangan itu disambut dengan penuh rasa bangga oleh pelatih Garuda Muda, Luis Mila. Mila memang pantas bangga atas tren positif anak-anak asuhnya. Pasalnya, Tim Nas U22 berhasil menaklukkan Mongolia dengan skor mencolok 7-0. Sadil Ramdhani dan Gafin Kwan Atsid menjadi pemain tersubur karena masing-masing menyumbang sepasang gol. Sementara itu, gol Tim Nas U22 lainnya dicetak Marinus Wanewar, Osvaldo Haai, dan Septian David Maulana. Para pemain bermain luar biasa di laga ini. Selamat untuk mereka. Akhirnya, kami bisa bangkit usai kekalahan atas Malaysia kemarin, kata Mila seusai laga lewat rilis PSSI. Saya apresiasi kerja keras para pemain yang selalu semangat dan tidak kenal putus asa. Itulah kunci kemenangan kami atas Mongolia pada hari ini. Tambahnya, kemenangan ini sangat penting karena berhasil menjaga asa Tim Nas U22 untuk lolos fase grup H. Seperti diketahui, Garuda Muda sempat memulai turnamen dengan buruk setelah dibungka Malaysia dengan skor 0-3 pada laga perdana. Tantangan Tim Nas U22 pada fase grup selanjutnya adalah menghadapi Thailand, ahad tanggal 23 Juli. Pertandingan kontra tuan rumah itu bisa sedikit lebih mudah pabila Malaysia dan Thailand bermain imbang pada laga kedua, Jumat tanggal 21 April. Jumat tanggal 23 Juli.